jumpa lagi sahabat pelaut kembali lagi kali ini saya akan membahas tentang penguat signal GSM baik itu 2G 3G ataupun LTE 4G sekarang saya lagi membuat induksi untuk ke hp nya menggunakan kabel antena saya potong tembaganya kira-kira 10 cm ditekuk dibagi 2 jadi 5 cm dan lukan terakhir di ujung kita lipat kita ikat dengan aluminium nya setelah dilipat kita rapihkan dengan isolasi agar tidak berantakan dan begini hasilnya kabel induksi untuk di hp kita di laut kita perlu penguat signal sekarang proses pemasangan antena eksternal yang disini saya menggunakan antena Yagi atau merek Yagi ini banyak dijual di online shop jadi bisa dicari atau bisa dibeli disana setelah kita kabel induksi di rakit dibuat kita tinggal konekkan saja ke eksternal antena Yagi menggunakan RCA mail yang sudah terkonek kita tinggal pasang saja dimana yang kita mau yang penting dia tidak terhalang kiri kanannya dari bebas kebetulan saya di laut saya pasang di pintu luar atau pintu masuk ke kamar mesin dan ini penataan kabelnya saya pasang melalui sekat-sekat atau dinding dinding yang ada lubangnya menuju ke bawah yaitu ke engine control room nah ini masuk ke tempat atau ke dalamnya ke dalamnya melalui selah-selah yang sudah ada lubangnya nah kita masuk ke engine control room nah disini kita lihat kabelnya sudah keluar nah ini kabelnya dan tadi kabel atau induksi yang setelah kita buat tadi sudah saya tempel di dudukan ini dudukan hp-nya kalau masih dudukan jadi kalian bisa buat sendiri tergantung selera saja nah karena saya hp-nya menggunakan pico p11 dan dia antenanya berada di dekat kamera selfie jadi kabel induksi saya pasang di tengah dan hp-nya nanti tinggal di dudukan saja oke maaf dari menggunakan hp lain jadi kamarnya kurang fokus oke kita lihat sekarang posisi di kamar mesin atau di agent control room sinyal tidak ada dan ngetes youtube juga gak mungkin bisa ini yakinkan kita coba tes kita tes youtube nah dia emang muter-muter terus sinyalnya emang karena tidak ada sinyal kita ini untuk meyakinkan bahwa ini sebelum ditempel emang tidak ada sinyal sama sekali atau blank support oke kita sudah yakin tidak ada sinyal kita coba tempelkan atau kita coba dekatkan dengan kabel induksi yang telah kita buat tadi kita tempelkan di atas nya karena ini pipo P11 karena dia sinyalnya di atas atau pengut berbeda hp berbeda tempat sinyalnya jadi tinggal kalian pastikan dimana sinyal paling kuat oke ternyata langsung sinyalnya naik dan langsung LTE 4G dan kita coba tes itu dan mantap mantap apa kabar kamu hari ini semoga kamu so sehat dan banyak penyuki di video ini oke tadi kita sudah tes langsung dengan sinyal blank support langsung ada 4G sekarang kita menggunakan aplikasi network ipo cell light kita lihat juga ini tidak ada sinyal kita coba tempelkan langsung ke induksinya kita lihat oke mantap sinyal langsung naik langsung LTE telekom cell atau 4G telekom cell berarti sinyal ini atau hp ini dan eksternal antena Yagi berfungsi dengan baik untuk lumayan kita turunkan kembali atau kita jauhkan kita jauhkan kembali dari induksi kabelnya kita lihat ya sinyal langsung turun jarumnya langsung turun jadi itu langsung turun ke bawah di menandakan sinyal hilang hingga sini di atas masih ada cuma itu sinyal masih sinyal bohong lama-lama juga hilang kita tunggu saja sampai dia sinyalnya turun benar-benar ini sudah turun sudah tidak ada sinyal sama sekali kita coba lagi untuk dekatkan ke kabel induksi yang sudah kita buat tadi oke dan ternyata langsung LTE telekom cell atau 4G telekom berarti sinyal ini atau antena berfungsi dengan baik mantap untuk lebih meyakinkan coba kita buka youtube youtube karena dia berat untuk bukanya kita coba tes youtube kita lihat oke mantap berhasil juga mantap ini sinyalnya 4G oke ini kita tes untuk ketiga kalinya untuk lebih meyakinkan ini sinyal 0 tanpa ada jaringan tanpa ada sinyal kita coba dekatkan kembali kembali keinduksi kabelnya oke langsung langsung 4G jadi dia tidak butuh waktu lama berapa deteksi langsung 4G dan untuk meyakinkan kita bisa menggunakan biasa aplikasi youtube lagi untuk lebih memaksimalkan hasilnya dan kita lihat hasilnya kita tes buka youtube nya atau tidak apa saja kita lihat oke mantap mantap selamat 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 Terima kasih telah menonton!